Ada kejadian menarik saat penyelenggaraan Olimpia de Paris 2024, saat seorang pria Israel marah-marah kepada pendukung lain saat diwawancara, kejadian itu terekam dalam video viral yang tersebar di media sosial ex-Twitter. Netizen menganggap pria Israel tersebut playing victim hingga mendapat banyak kecaman, pasalnya, pria yang diduga berasal dari Israel karena menggunakan shawl biru putih ini karena dianggap mengganggu proses wawancara. Pertandingan pada 24 Juli 2024 pukul 21 waktu setempat tersebut berakhir dengan skor 1-1 untuk Mali dan Israel. Menurut pria berkostum timnas Brazil tersebut, pertandingan berjalan dengan baik. Bahkan dia juga memuji timnas Israel meski akhirnya gagal meraih kemenangan, namun muncul pria dengan shawl Israel memotong sesi wawancara tersebut. Bahkan, dia mengatakan tidak boleh ada politik di sepak bola. Karena merasa kesal, pria berkostum timnas Brazil itu kemudian menyebut Free Palestine. Sontak saja pria Israel tersebut merasa marah, kemudian pria Israel tersebut mengutuk pria berseragam timnas Brazil tersebut dan menunjukkan amarahnya, video viral tersebut menyedot perhatian netizen. Banyak yang mendukung aksi pria berkostum timnas Brazil tersebut. Terima kasih telah menonton!